Ayah Salam sejahtera Tonton dan perempuan Saudara saudari sekalian Apa kabar semua Nama saya ialah Dr. Lee Dan saya berasal dari Bukit Mentajam Sekarang saya tinggal di Keluang Johor Jadi selamat menjertai program saya Di mana kita boleh lihat di sini Saya sedang memuat naik buku saya Buku saya yang kedua ini Edisi Dwi Bahasa Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris Dan ini adalah buku level 2 Atau tahap yang kedua Jadi saya ingin Meminta maaf Kerana sudah sekian lama Saya tidak memuat naik video-video saya Saya telah berhenti di Lesson ke-32 Video yang kedua Jadi sudah lebih daripada sebulan Saya tidak memuat naik Ini adalah kerana Saya telah berada di Kawasan yang luar Kawasan luar dari Keluang Saya tidak berada di Keluang Dan saya tidak ada Kemudahan untuk memuat naik Video-video saya Seperti di sekarang Begini Saya tidak mempunyai Tempat Dana kemudahan Untuk memuat naik video saya Jadi Saya ingin meminta maaf Kepada kalian Pasti Menunggu-nunggu Dan berasa Eh Kenapa ya Kenapa Dr. Lee Tidak memuat naik video Belum habis lagi pun Begitu Jadi Sekali lagi Silah maafkan saya Saya tidak Seperti saya cakap tadi Saya tidak mempunyai Kemudahan Dan Terlalu sibuk Sama juga Lagi satu sebab Walaupun Jikalau ada pun kemudahan Saya rasa Saya juga tidak dapat Mencari masa Untuk memuat naik Video-video saya Jikalau saya Tidak berada Di tempat Saya sendiri Yaitu Keluang Jadi sekarang pun Saya sudah Pulang Ke Keluang Dan Waktu saya pulang Ke sini Saya juga Tidak dapat Memuat naik video Kerana Saya Sibuk Menggantikan Kelas Sebab saya juga Terlibat dalam Pengajaran Memang Memang saya ada Guru-guru yang lain Tetapi Saya sendiri Mengajar Sebab saya Takut Saya memang takut Ataupun Bimbang Saya akan Hilang Kemahiran saya Sebab itu Saya pastikan Saya Kita Inggris Cakap Keep up Saya maintain Tahap saya Sendiri Dan Kemahiran Saya Sebab saya Tahu Setiap hari Saya mengajar Setiap hari Saya belajar Perkara-perkara Yang baru Dan saya Akan menjadi Lebih pintar Lebih Mahir Sebab itu Saya tidak Berhenti Mengajar Walaupun Saya ada Pembantu Saya sendiri Sangat Fasih Waktu saya Mengajar Kelas-kelas Yang Menghadapi Pemeriksaan Saya sangat Fasih Dengan Format Dengan Keperluan Kehendak Pemeriksaan Pemeriksaan Sama ada Negara kita Malaysia Ataupun Di luar Malaysia Saya sangat Mahir Saya sangat Fasih Dan Jikalau Saya tidak Mengajar Saya Bimbang Saya akan Hilang Kemahiran Saya Atau Kemahiran Saya akan Semakin Merosok Dan Saya tidak Mau Perkara itu Berlaku So Selama Ini Saya Sedang Mengganti Kelas Kerana Saya Berada Di luar Kawasan Keluang Dan Sekian Lama Juga Saya Tidak Menghadiri Kelas Saya Sendiri Tidak Mengajar Jadi Waktu Saya Balik Mengajar Pastilah Sebab Saya Mengganti Kelas Yang Menggantikan Kelas Yang Pelajar Pelajar Tertinggal Oke So Sudah Sampai Masanya Saya Memuat Video Yang Baru Sebab Sekarang Saya Sudah Habis Menggantikan Kelas Dan Sudah Dapat Meluangkan Sedikit Masa Untuk Bersama Kalian Jadi Minta Maaf So Sekarang Kita Ke Bab Ke 35 Muka Surat Halaman 100 Jadi Jika Kalian Mempunyai Buku Ini Silah Ke Halaman 100 100 Dan Kita Sedang Berada Di Bab Yang Ketiga Puluh Video Yang Ketiga Exercise 5 Semuanya 14 Soalan Dan Bab Ini Dipanggil Question Text Baik Saya Tunjukkan Kalian Bagaimana Menjawab Nombor Satu The Mechanic Repass Biar Saya Baca The Mechanic Repass The Class In The Workshop Kemudian Jawapan Kita Doesn't He So Ingat Positive Negative Kalau Negative Positive So Di Sini Positive Repass Itu Tidak Ada Not Jadi Dipanggil Positive Dan Oleh Kerana Repass Ada S Maksudnya Ada Perkataan Dust Tersembunyi Di Dalam Yang Kita Kita Tidak Cakap Mechanic Dust Repass Kita Terus Cakap Mechanic Repass Tapi Dust Ini Memang Ada Di Dalam Repass Waktu Kita Tukar Ke Question Tag Yang Dust Itu Kesebelah Koma Selepas Koma Ia Menjadi Perkataan Berlawan Jadi Dust Menjadi Doesn't Kemudian The Mechanic Dalam Bahasa Inggris Jikalau Kita Tidak Jikalau Tidak Disebut Jantina Contohnya Disini The Mechanic Maka Kita Akan Menggunakan He Lelaki Okay So Doesn't He Kecuali Kita Tahu Orang Itu Kita Tahu Dia Seorang Wanita Atau Perempuan Maka Kita Cakap She Tapi Jikalau Kita Tahu Jantinanya Terus Kita Cakap He Okay So Mengapa Kita Cakap Begini Ini Kerana Waktu Kita Cakap Ini Kita Sangat Pasti Dia Membagi Kereta Di Workshop Kita Pasti Sebab Itu Kita Terus Cakap Dia Membagi Kereta Di Workshop Bukankah Jadi Apakah Jawapan Yang Kita Mau Kita Jawaban Yes Sebab Waktu Kita Bertanya Kita Pasti Dia Melakukan Kerja Ini Membaiki Kereta Di Workshop Sebab Itu Kita Menggunakan Question Text Waktu Kita Tanya Bukankah Kita Mau Minta Ke Pastian Atas Apa Yang Kita Fikir Kita Fikir Dia Buat Begitu Maka Kita Bertanya Bukankah Jadi Jawabannya Kita Maha Ya Dia Membaiki Kereta Di Workshop Oke You Reach School Late This Morning Didn't You So Yang Reach Ini Ada Ed Maksudnya Masa Lalu Kalau Dia Masa Lalu Maksudnya Ada Perkataan Deep Yang Tersembunyi Di Dalam Yang Kita Tidak Sebut Atau Tulis Ini Perkataan Yang Tersembunyi Waktu Kita Pindah Menjadi Question Tag Yang Deep Ini Menjadi Perkataan Berlawan Deep Menjadi Didn't Kemudian Yang You Itu Pindah Ke Belakang You Oke So Waktu Saya Bertanya Waktu Saya Bercakap You Reach School Late This Morning Apakah Fikiran Saya Waktu Saya Bercakap Waktu Saya Bercakap Begini Saya Pasti Saya Tahu Kamu Lewat Ke Sekolah Jadi Saya Tanya Bukan Kan Jadi Jawabannya Saya Ma Jawabannya Saya Inginkan Ya Saya Lewat Ke Sekolah Pagi Ini Oke So Kita Bertanya Sebab Kita Mau Persetujuan Kita Mau Kepastian Kita Mau Orang Bercakap Yes Sebab Itu Kita Bermula Dengan Yes Positif Faham He He Loves To Eat Chicken Rice Doesn't He So Loves Ada S Kalau Ada S Maksudnya Ada Das Yang Tersembunyi Waktu Kita Pindah Ke Sebelah Sini Selepas Koma Maka Das Menjadi Perkataan Berlawan Doesn't Kemudian Yang He Ini Pindah Ke Belakang Tanda Soal Jangan Lupa Tanda Soal Karena Waktu Kita Bertanya Sedemikian Ini Sebagai Soal Kita Mau Jawapan Sebab Itu Ada Tanda Soal So He Loves To Eat Chicken Rice Waktu Saya Cakap Begini Saya Pasti Saya Tahu Ataupun Saya Tahu Dia Suka Makan Nasi Ayam Sebab Itu Dia Sangat Suka Makan Nasi Ayam Bukankah Saya Mau Kepastin Jadi Saya Suka Makan Nasi Ayam Oke I Think At Tengs Piano Lesson Doesn't She Ayling Perempuan Jadi She Pindah Ke Belakang At S Ada S Kata Kerja Ada S Maksudnya Ada Das Yang Tersembunyi Waktu Kita Pindah Ke Lepas Koma Ini Yang Menjadi Perkataan Berlawan Yang Menjadi Doesn't So Sama Juga Saya Tahu Ayling Menghadiri Kelas Piano Sebab Itu Saya Cakap Ayling Menghadiri Kelas Piano Bukankah Begitu Jadi Apakah Piano So Waktu Saya Bertanya Kalau Saya Gunakan Positif Maksudnya Saya Tahu Atau Saya Pasti Oke Dan Saya Lagi Mau Persetujuan Saya Mau Kamu Setuju Dengan Saya Jadi Saya Cakap Bukankah Kemudian Apakah Jawaban Yang Saya Inginkan Atau Mahu Setujulah Dengan Saya Sebab Itu Saya Bermula Dengan Positif Kalau Setuju Yes She Doesn't Sebab Saya Mahu Kamu Setuju Dan Kamu Setuju Itu Yang Saya Mahu Oke Waktu Saya Tanya Begini We Clean Our Classroom Every Thursday Don't We So Clean Kata Asal Tidak Ada S Di Belakang Maksudnya Ada Do Yang Tersembunyi Jadi Yang We Ini Pindah Ke Belakang Sekali Dan Do Menjadi Don Perkataan Berlawan Selepas Koma Dan Jangan Lupa Tanda Soal Apakah Yes You Do Sebab We So Kami Membersihkan Class Bukankah Kami bersihkan Saya Mula Dengan Positif Jadi Saya Memberi Satu Ayat Yang Ayat Fakta Kita Buat Begini So Bukankah Jawapannya Ya So Waktu Saya Bertanya Begini Saya Tahu Atau Saya Pasti Dan Saya Mau Kamu Bersetuju Dengan Saya Sebab Itu Saya Bermula Dengan Positif Positif Negatif Jawapan Positif Ikut Hadapan Okay The Hawkers Sell Their Food And Drinks At The Roadside Don't They So Hawkers Banyak Banyak Maksudnya They Pindah Kebelakang Kemudian Sell Kata Asal Maksudnya Ada Do Yang Tersembunyi Pindah Ke Sini Menjadi Perkataan Berlawan Menjadi Don't Dan Don't Ini Ditulis Selepas Jangan lupa Selepas Dit Tanda Soal Ini Sebagai Satu Soalan Dimana Kita Tunggu Jawapan Dan Jawapan Yang Kita Menunggu Nunggu Itu Yalah Yes Okay I Came Early For The Meeting Didn't I So Came Itu Masa Lalu Jadi Ada Dit Yang Tersembunyi Di Dalam Waktu Kita Pindah Ke Sebelah Sini Selepas Koma Dit Menjadi Perkataan Berlawan Menjadi Didn't Dan I Terus Tindak Ke Belakang Dan Tanda Soal Jangan Lupa Tanda Soal Sebab Ia adalah Soalan Dimana Kita Perlukan Jawaban Yes Ataupun No Tapi Disini Disini Saya Sudah Beritahu Positif Negatif Positif Jadi Jawaban Yang Kita Alu Alukan Yes Number Eight The Teachers Are In The Canteen On Day So The Teachers Banyak Sorry The Teachers Eat In The Canteen Didn't Day Teachers Banyak Maksudnya Day Kemudian Eight Ini Ialah Masa Lalu Masa Lalu Maksudnya Ada D Yang Tersembunyi Di Dalam Waktu Kita Pindahkan Did Itu Timbul Tapi Did Ini Menjadi Perkataan Berlawan Yaitu Didn't Lepas Itu Yang Teachers Kita Tukar Menjadi Ganti Nama Day Jangan Lupa Perkataan Di belakang Sekali Sudah Tidak Boleh Tulis The Mechanic Atau Ailing Atau The Hocus Atau The Teachers Tidak Boleh Mesti Ganti Nama I You We They He She It Ini Dipanggil Ganti Nama Pronouns Okay So Did They Guru Guru Makan Di Kenting Bukankah Jadi Ini Adalah Satu Fakta Ini Adalah Sesuatu Yang Saya Tahu Berlaku Jadi Saya Cakap Begitu Guru Makan Di Kenting Bukankah Begitu Jawabannya Saya Ya Yes Okay They Play Football In The Evening Don't They Jadi They Pindah Ke Belakang Play Kata Asal Jadi Ada Do Yang Tersembunyi Di Sini Jadi Do Itu Waktu Kita Tukar Ke Sebelah Sana Menjadi Don Perkataan Berlawan Ingat Selepas Koma Selepas Koma Dan Selepas D Jangan Lupa Tanda Soal Sebab Ia Adalah Soalan Dan Kita Perlukan Jawaban Untuk Soalan Itu Jawaban Yang Saya Mau Yes Sebab Saya Bermula Dengan Positif Positif Negatif Positif The Moon Comes Up At Night Doesn't It The Moon Ganti Nama It Kemudian Comes Ada S Das Tersembunyi Pindah Yang Kesebelah Sini Das Menjadi Perkataan Berlawan Das Menjadi Doesn't Kemudian It Jangan Lupa Selepas It Mesti Ada Tanda Soal Dan Do Menjadi Doesn't Selepas Koma Selepas Koma The Children Go to Bed Early Don't They Children Ialah They Mereka Banyak Kalau Satu Car Kemudian Go Itu Kata Asal Maksudnya Ada Do Yang Tersembunyi Masuk Kita Pindah Ke Sebelah Sini Selepas Koma Do Menjadi Perkataan Berlawan Menjadi Don't And Then They Tanda Soal Jawaban Yang Saya Mau Yes They Do Sebab Saya Bermula Dengan Mereka Tidur Awal Bukankah Waktu Saya Tanya Mungkin Saya Sudah Tahu Mungkin Saya Pasti Bukan Mungkin Saya Sudah Pasti Ataupun Saya Sudah Tahu Bukan Mungkin She Drew That Beautiful Picture Didn't She Drew Itu Masa Lalu Jadi Ada Did Yang Tersembunyi She Pindah Ke Belakang Huruf Kecil Dan Drew Itu Masa Lalu Maksudnya Ada Did Di Dalam Waktu Kita Pindah Ke Sebelah Sini Did Menjadi Didn't So Didn't She Tanda Soal Apakah Jawaban Yang Saya Mau Yes She Did It Like To Eat Carrots Doesn't It Pindah Ke Belakang Eat Juga Tetapi Huruf Kecil Tanda Soal Last Ada S Maksudnya Ada Does Di Dalam Tersembunyi Disini Waktu Kita Pindah Ke Sebelah Ini Selepas Komah Ini Does Menjadi Doesn't And Eat Apakah Jawaban Yang Saya Mau Yes It Does Sebab Saya Sudah Tahu Ya Suka Makan Lobak Sebab Itu Saya Tanya Saya Cakap Begitu Itu Sebagai Satu Tanda Bahawa Saya Tahu Atau Saya Bersetuju Atau Ia Adalah Satu Fakta Seperti The Moon Cannot Come Out In The Afternoon They Take A bus To Work Don't They They Pindah Ke Belakang Huruf Kecil They Take Itu Kata Asal Maksudnya Ada Do Di Dalam Pindah Ke Sebelah Sini Selepas Komah Yang Menjadi Don Yang Menjadi Perkataan Berlawan Oke Dan Selepas Day Yang Kita Tulis Dalam Huruf Kecil Jangan Lupa Ada Satu Tanda Soal Oke Begitu Sahaja Saya Sudah Habis Question Text Oke 14 Soalan Oke Saya Sangat Gembira Sebab Dapat Berhadapan Dengan Kalian Walaupun Saya Tidak Tahu Siapa Yang Berada Di Depan Saya Tetapi Saya Sangat Gembira Juga Saya Menunggu Nunggu Juga Hari Ini Dimana Saya Boleh Memuat Naik Video Saya Dan Mengajar Kalian Berkongsi Dengan Kalian Lebih Tepat Jadi Setakat Ini Sahaja Silah Beri Saya Like Share Dan Subscribe Dan Sehingga Kita Berjumpa Di Video Yang Seterusnya Ya Jikalau Kalian Ingin Membeli Buku Saya Sama Ada Buku Pertama Buku Kedua Dwi Bahasa Atau Dua Duanya Sama Sekali Silah Whatsapp Kepada Saya Dan Jikalau Kalian Ingin Belajar Pertuturan Ataupun Lisan Silah Pergi Ke TikTok Atau Instagram Saya Sebab Saya Mengajar Pertuturan English Speaking Ataupun Kita Cakap Lisan Oral Di TikTok Dan Instagram Saya Jadi Jikalau Kalian Berminat Boleh Kita Berjumpa Di Sana Jadi Sehingga Saya Berjumpa Kalian Di Video Yang Seterusnya Sekian Terima kasih Terima kasih Seterusnya